Ketika RR memanggil Yusua, RR alih-alih mencari Yusua Malah RR mengamankan senjata milik Yusua di kamarnya Ajudan Yang kemudian diamankan di salah satu kamar anaknya Ibu PC dan Pak FS Setelah itu baru memanggil Yusua Ini perlu kita cermati juga Ketika RR mendapati Yusua, RR mengatakan Yus, ada apa Yus, dipanggil Ibu Yusua menurut keterangan RR sempat menolak Kemudian RR membucuk sehingga Yusua dan RR masuklah ke kamar Ibu PC Apakah logis orang yang mengaku sebagai kurban pelecehan seksual atau pemerkosaan Tentunya saat itu juga mengalami depresi yang berat Dalam hitungan menit sudah meminta pelakunya untuk berdiala